Ini kan lu beda nih May, kenapa? Gue sakit orang gak banyak tau, lebih kurang 6 bulan opname di rumah sakit, 2 rumah sakit. 6 bulan? Iya. Opname 6 bulan di rumah sakit? 6 bulan. Dan disitu gue kritis karena sempet ini loh Kak Milani, lumpuh. Lumpuh? Aduh, kata gue gak lama nih kayaknya. Momennya apa nih sampai kamu sakit parah begini? Gue itu sempet negative thinking dengan salah satu artis. Dan gue coba belajar untuk nyantet. Teman lama yang akhirnya mampir ke podcast aku ini lagi viral. Kemarin aku jujur nonton dan lumayan kaget udah lama gak ketemu sama beliau di podcastnya Dr. Richard. Ini banyak banget memberikan ramalan-ramalan, udah lah kalian udah tau. Apa kabar? Gumai! Sehat. Sehat? Penghuni terakhir? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. May, lama banget kita gak ketemu loh. Lama banget dari acara itu ya. Dari acara penghuni terakhir gue juri. Lu penghuni terakhir apa sih? Yang 1, 2, apa 3 ya? Penghuni rumah terakhir ke-7. Ke-7. Season 7. Menang? Juara 3. Juara 3. Oke, sampai kala itu, inget gak sih lu? Lu inget gak pada saat penghuni terakhir tuh ada satu treatment yang harus kita lakuin bareng? Lu gak tau? Gue betein mama lu. Berantem ya. Jadi kita diminta ngapain, May? Waktu itu bete dikatain Narji. Yang bener lu? Iya bener. Gue panggil lu Narji. Sampai sekarang gue suka ngaca, emang ini mirip Narji ya? Bener. Oh iya mirip-mirip bikin sih ya. Kalau udah pas mirip Narji, nyalek deh. Maaf ya, gue lupa lu, bener lu asli. Tapi, kala itu kenapa gue, jujur sebenernya gue tuh gak nyaman. Gue tuh sebenernya gak nyaman kalau di TV disuruh gabur-gabur kan berantem-berantem tuh gak nyaman gitu. Tapi ini anak nyolot loh. Maksudnya gini, nyolotnya dalam arti karena kan lu di briefing kan. Suruh seperti itu. Dan lu sebagai anak baru menurut gue sih masuk banget gitu. Terus tiba-tiba gue dapet melihat apa namanya di sosial media. Ini anak bekas penghuni terakhir kenapa sekarang jadi ngeramal gitu loh. Iya kan gitu. Emang pada saat penghuni terakhir itu, Nt tuh emang udah sebenernya bisa punya jago untuk bisa punya six cents, satu anak indio, apalah sebutannya. Ngeramal apa pada akhirnya penghuni terakhir, akhirnya mencari jalurnya, cocoknya akhirnya ngeramal. Sebenernya emang udah dari kecil. Dari kecil? Dari kecil, dari umur 5 tahun. Terus waktu saya audisi pertama kali, audisi kota Palembang. Iya. Itu Kak Rus coba saya untuk ngeramal. Fanny Rus. Iya, Fanny Rus. Sama Pak Gun ya. Iya. Siapa saja peserta-peserta dari Palembang yang bakal lolos ke Jakarta. Oh. Itu saya sebutin kalau gak salah lebih kurang tujuh orang dan semuanya jadi finalis. Bener. Bener. Jadi sorry ya, ini karena, mohon maaf nih, karena sekarang ini kan dengan adanya YouTube, dengan adanya TikTok, orang tuh bisa belajar kan sebetulnya. Jadi misalnya baca karut-karut gitu. Iya betul. Tapi memang mungkin ada orang yang memang they were born with that. Maksudnya dikasih gift sama Tuhan gitu ya. Kalau gue, May, jujur. Sebenarnya lu tuh orang yang memang terlahirkan dengan, I don't know what you call it, Sixth Sense atau penerawangan apa sih, May, sebenarnya? Penerawangan sih. Penerawangan? Kalau menurut gue kan Sixth Sense itu datang sendiri ya. Terus ngeliat orang gitu. Iya, iya. Kalau gue sendiri itu menerawang. Jadi kalau misalkan gue mau nih, Kak Melani nih abis ini ya. Mood gue bagus. Bisa lo ceritain apa? Ah, gue terawang. Jadi lo harus kayak konsentrasi, fokus, and then lo bisa menerawang orang yang bersangkutan. Itu biasanya kalau penerawangan ini tuh, memang lo kayak melihat ada, it's like there's TV gitu, ada kayak TV di atasnya dia apa? Bagaimana sih, May? Iya, kayak TV secara visual. Secara visual? Cuman memang blur. Makanya kadang, kadang memang ada berapa yang meleset. Nanti saya sebut si A, taunya si B mirip gitu. Oke, oke. Termasuk kalau kemarin, katanya gue sih gak tau, tapi tadi ada yang bilang katanya, gue memang prediksi presidennya katanya rambut putih. Bener gak sih? Bener? Bener. Enggak, enggak. Yang kamu terawang apa kemarin? Pasti kan waktu zaman capres-capresan kemarin, kan pasti banyak yang minta lo nerawang. Pak Prabowo. Lu sebut? Iya. Lu terawang? Iya, dari bukan kemarin-kemarin, tapi dari 2020 udah muncul. Di Youtube ada. Memang di Youtube ada? Emang lu nyebut gitu? Nyebut Pak Prabowo. Oh, I see. Nah, di keluarga memang ada yang memang nyokap atau bokap, memang ibaratnya sama seperti kamu gitu? Dulu ada buyut, kakek buyut. Kakek buyut loh? Iya, kakek buyut. Memang bisa juga kayak nerawang apa segala macem? Apa momen yang pada saat akhirnya lu tuh ngerasa bahwa kayaknya Tuhan tuh memberikan sesuatu kelebihan sama gue? Momennya itu ketika ada selebritis, saya gak apa-apa saya sebut aja, karena saya ngerasa gak ada masalah. Saya juga minta maaf kalau misalkan salah. Momennya itu ketika saya ngeramal sama itu saya sebut inisial R. Dari dua tahun lalu. Di salah satu stasiun TV, itu meledak rame karena lagi terkenal banget tuh. Jadi saya langsung diserang sama Nah, memang tujuan saya R itu ketika saya ramal akan ada masalah dalam rumah tangga besar KDRT. Oke. Lu udah ngomong tuh? Iya, udah ngomong. Dan itu terjadi. Terus ada juga hal yang kurang baik yang gue sebutin disitu. Cuman kan gue bilang bahwa jangan pernah percaya Gumai selalu, setiap hari. Tapi percayanya sama Tuhan, sama Esa. Jadi jangan gue juga itu tugas gue di TV, bukan kita gak kenal, gue juga gak ada niat jahat sama lu. Nah, ketika itu terjadi ya bukan salah gue, gue udah kasih peringatan dari awal siapapun yang ngerasa R. Tapi sorry, pada saat misalnya lu sebut R itu, lu tidak menyebutkan orangnya secara eksplis ya? Enggak. Oh, iya. Kan ada etika ya ibaratnya. Lu sebutin inisial tapi netizen tebak-tebakan. Betul. Lalu beliau kemarin, ya mohon maaf sebenarnya beliau labrak gue kan di Instagram. Oh. Maksudnya, beliau juga baik-baik aja kok ngelabraknya gitu. Cuma bilang, ini bukan urusan lo, ini urusan gue segala macam itu. Iya, pokoknya intinya gak terima ya. Iya, ya memang ini bukan urusanku. Cuma aku gak adanya jahat, terus gak ada, kita gak punya dendam, kita gak ada masalah. Kalaupun salah, gue minta maaf. Oke. Jadi lu tau kan bahwa maksudnya dalam ibaratnya penerawangan ini sebenarnya akan banyak bersinggungan sama, terutama ya kalau menyebutkan public figure, tidak semuanya bisa mungkin sejalan atau menerima masukannya GUMAI gitu kan. Betul. Jadi gak jarang juga banyak yang ibaratnya meng-confront ke kamu gitu. Betul. Nah saat itu, saat di-confront seperti itu, gue mulai ngerasa down. Mulai sedikit. Masa sih? Lu? Iya. Beberapa minggu gue ngilang. Ini bukan karena R-nya, tapi netizennya. Itu kan kacau, kacau, ngancem banget tuh netizennya. Ampe bilang, mati aja lo, gue sumpahin ma lo, bapak lo mati segala macam ini, segala macam. Gue santet ini, Para loversnya ya. Iya, iya. Militan fansnya ya. Iya. Gue down, terus sempet stop dulu ah gitu. Untuk yang begini-gini. Terus gue sholat, ibadah, nanya ke Tuhan, kalau ini bisa ngancurin hidup gue, buat gue banyak musuh, buat ngatain orang gue jahat, segala macam, tolong ilangin. Tolong di-stop. Tapi kalau enggak, yaudah. Kalau misalkan memang buat bantu orang, saya terima. Besoknya itu makin kenceng. Besoknya kejadian lagi, artis-artis politik, meledak-meledak-meledak, dan nama gue malah tambah naik. May, tapi menurut lo, kalau secara etika ya gitu, maksudnya, enggak usah etika di minim. Hati lo tuh, ada perasaan damai gak pada saat lo mengungkapkan, misalnya apalagi, misalnya, berkaitan dengan umur seorang. Apa memang itu? Secara tidak sadar, keluar aja gitu dari mulut lo? Enggak damai, tapi secara enggak sadar, keluar aja. Jadi kadang, kalau lagi sadar, enggak mau, karena enggak sampai hati. Tapi kalau lagi, enggak sadar, nyeplos aja. Jadi setelah kejadian sama, apa namanya, dibully sama netizen, fans militan itu, lo sempat menarik diri, jadi ada momen-momen sebetulnya, lo tuh, you're questioning God juga ya, maksudnya mempertanyakan kepada Tuhan, ini apa ini yang diberikan kepada gue gitu? Betul. Sebenarnya bukan cuma pada saat, gue down, tapi setiap ngeramal, setiap nerawang, gue selalu tanya dulu sama Tuhan, Tuhan orang ini, berhak enggak? Gue bantu. Terus baik enggak untuk gue bantu? Karena kan, kadang gue melihat orang itu, kadang meleset. Ini orang baik, ternyata jahat. Ini orang A, ternyata baik. Even lo yang punya katanya, kelebihan aja, bisa meleset juga ya? Meleset, iya. Jadi jangan percaya sama Gumai, gue kadang, orang bilang, banyak banget netizen sekarang, terutama anak muda, Gumai tuh, pasti bener semua, pasti ini semua banyak. Ya gue happy disitu, tapi inget, gue sering meleset kok. Jadi jangan percaya sama Gumai, percaya sama Tuhan. Cuman, seenggaknya ambil positifnya disini, sebagai nasihat, supaya enggak terjadi musibah, dan masalah dalam hidup lo. Oke. Setelah itu, apa momen-momen besar lagi, yang akhirnya membuat nama lo, either itu, karena gini, lo mau dibully, lo dipuja, tetap aja kan itu exposure. Ya dong, buat karir artis tuh, kan lo public figure, itu tetap aja exposure gitu. Walaupun kadang-kadang, kita nyesek lagi dibully ya. lo gak mau baca tuh komen-komen. Tapi momen apa lagi, selain tadi yang udah lo sebutin? Gak ada lagi, selain yang sekarang ya, yang baru-baru ini kan gue sakit. Nah. Ini baru sembuh sakit. Ini kan lo, beda nih May. Iya. Ya gue sih bersyukur, terima kasih lo masih bisa datang ke sini. Amin. Karena kan kemarin lo sempet, hilang kemarin. Iya, iya. Lu main, biasanya 2024, awal-awal tahun udah muncul tuh, ini onok, ini onok. Coy, gue jujur aja nih May. Gue paling skip, gue paling gak mau baca. Karena, menurut gue tidak semua orang bisa, karena gue yakin bahwa, iman itu kan timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Tuhan. Betul. Rasa takut pun timbul dari pendengaran. Betul. Dari apa yang kita denger, kita lihat, ini mulai masuk ke hati tuh. Betul. Kok gue lama gak kelihatan, tiba-tiba gue ngeliat di podcast-nya Dokter. Iya. Jujur gue kaget banget May. Karena gue ngeliat, apa, lo kurus. Iya. Terus udah gitu, keliatannya pucat gak tau karena rambut lo ya. Rambut lo putihin kan, jadi ngaruh kayaknya gitu. Tapi, kan lo sebagai orang yang bisa ngeliat, lo tau gak bahwa lo akan sakit? Gue bisa lihat orang lain, tapi gak bisa lihat diri gue dan sedara. Keluarga. Sedara gak bisa? Saudara tuh gak bisa. Diri sendiri juga gak bisa. Jadi Bang Santarente punya anak lo gak bisa tau tuh? Gak bisa. Gak bisa tau. Emang selalu begitu? Misalnya kalau ngobrol sama teman, ada komunitas gak sih teman-teman yang sama-sama bisa menerawang gitu? Ada, tapi gue gak gabung sih. Oh gak punya? Bukannya sombong, tapi kadang-kadang gue lebih, waktu gue lebih buat cari duit. Pejuang-cuan ya? Iya. Jadi, apa yang akan terjadi sama lo seperti lo sakit yang cukup berat ini, lo gak bisa lihat kemarin? Gak bisa. Dan itu buat gue down banget. Dari yang bulian, dalam hidup, dari kecil sampai gede, itu kejadian yang bener-bener bikin gue, merubah hidup gue sekarang. Ini kesempatan kedua hidup buat gue, karena kemarin, karena kemarin Kak Melani, gue sakit orang gak banyak tau, gue kritis. Kritis banget. Memang sengaja, gue sempat kontekan sama Diner Candy. Diner Candy bilang, Kak, di story-in, biar teman-teman artis tau semua. Gue bilang gak mau, gak usah. Karena yang ada gue abis dibully sama haters. Lo tau gak apa yang kira-kira haters dan netizen akan bilang, pada saat lo sakit? Tau dong lo? Iya, tau. Mampus, kebanyakan ngeramal orang, mampus loh ngeramal ini, ngeramal itu, segala macem. Kemakan omongan sendiri, segala macem. Karma, iya. Segala macem. Jadi lo menutup itu? Jadi lo maksudnya, udahlah gak usah gue posting story apa? Gak usah. Iya, gue bilang, Din, gak usah Din gitu. Dokter mungkin karena setelah pendidikan. Berat kali ya? Berat kali. Fisik gak sulit terima. Terus, lebih kurang 6 bulan, opname di rumah sakit, 2 rumah sakit. 6 bulan? Iya. Opname 6 bulan di rumah sakit? 6 bulan. Di 2 rumah sakit. Gap berganti. Rumah sakit pertama, kurang alat segala macem. Rumah sakit kedua, Alhamdulillah, puji Tuhan, sembuh, sehat. Dan disitu gue kritis karena sempet ini loh, Kak Melani, lumpuh. Lumpuh? Iya, lumpuh gak bisa jalan. Ini sekarang masih kayak robot. Sekarang. Gue usahain buat, gue mesti kerja, gue mesti hidup, kasih gue kesempatan kedua hidup, Tuhan. Gue belum siap mati, orang tua gue masih tanggung jawab gue. Saat itu gue cuman begini, guling, gak bisa duduk, gak bisa berdiri, lumpuh. Ditambah lagi, gue iseng-iseng baca Google, lumpuh stroke itu bisa 10 tahun, 15 tahun, tapi gue gak mau. Gue dikasih kursi roda, buat hidup, gak mau. Gue maunya jalan sendiri pokoknya, tapi bantu aja papa. Sampai kurang lebih, hampir sebulan, akhirnya gue bisa jalan sendiri, begini. Gue lompat-lompat, dan itu gue bersyukur banget. Terus, habis itu gue mau ke Jakarta, ditahan, gak boleh. Karena kan gue mesti ngabisin obat, karena obat, apa, paru-paru basah. Lebih kurang selama 6 bulan. Jadi gue gak boleh pergi kemana-mana, tapi gue bilang, karir gue gak di Palembang, di Jakarta, hidup gue. Gue cari duit disitu. Kalau gak dapet duit, nanti duit dari rumah sakit, abis sudah banyak. Asuransi ada, BPJS ada, tapi gak ditanggung semua obat-obatnya. Segala macem. Tekikis, datu tabungan, iya, abis semua. Sampai gue juga minta ini loh, gue gak malu, ya Kamela nih ya, kita butuh, gue butuh, gue gak malu, gue minta sama teman-teman, bantuan. Kalau sempat menghubungin, beberapa teman-teman? Kak Ros, Dinar Candy, gitu, Chan Kelvin. Saking abis bener-bener tuh ya? Haking abis, saking bikin gue bingung tuh. Karena gue takut, gue gak mau nyusahin orang tua. Bokap cuma pensiun, segala macem. Jadi Chan, gimana Chan, gimana my kabar gini-gini. Kayaknya gue butuh, bantuan begini-begini. Beliau kasih tau teman-teman, ada selain, pada kasih. Nikita Mizani juga kanuki. Juga bantu kamu? Wow. Ini momennya apa sih? Maksudnya, lu kan tadinya sehat-sehat. Lu tuh kalau ngomong, ngeramal keras. Lu tuh termasuk, yang menurut gue, public figure yang, sangat straightforward gitu, kalau ngomong. Makanya tidak semua orang bisa handle, apa yang kamu sampaikan kan. Banyak tadi kamu bilang, ada yang konfron, ada yang marah sama kamu. Momennya apa nih, sampai kamu sakit parah begini? Momennya itu, mungkin karena, terlalu banyak menurut gue, terlalu banyak, melakukan penerawangan, ngeramal, jadi energi ketar, kak. Itu narik energi. Dengan rawang narik energi? Iya. Kalau setelah ngeramal, Melani Rikardo, nanti sore, ngeramal katakanlah, Fanny Rus, lalu malamnya katakanlah, dinner candy, udah, pasti langsung tepar. Blok, langsung gitu. Langsung sakit semua, langsung. Udah kayak kering aja badan gitu. Kayak, sakit semua. Wow. Ketarik semua. Jadi keseringan, karena kan orang udah mulai nganggep nih, lu salah satu yang bisa, bisa menerawang lah. Biasanya cukup gitu nih, dianggap sama netizen. Jadi lu, job lagi banyak, nerawang terus tuh. Nerawang terus? Oke, titiknya sebelum lu sakit, ada gak titik lu ngerasa bahwa, kayak gue, gak usah nerawang ya, gue interview aja kalau kebanyakan. Capek lu. Karena kan ini kita berbagai energi, bener gak? Betul, manusia tuh kan membawa energi, gue kalau bisa di interview, makanya gue gak pernah mau lebih dari dua sebenernya. Kalau tiga tuh udah gak maksimal, karena kan gue, menerima energi orang, gak semuanya positif, bener gak? Nah, lu momennya apa? Sebelum lu sakit, lu ngerasa kayak, wah gue, apa, overwhelm, kewalahan, atau ini gue terlalu ngebut gitu. Momennya itu ya, pada saat ngeramal, terakhir kali, salah satu selebritis. Dan itu cukup berat. Dan dia paranormal juga. Jadi tarik menarik. Iya. Itu momennya. Wow. Apa yang lu rasakan saat itu? Langsung sakit. Langsung blek, jatuh. Terus gue ngerasa, apa ada yang ngirim ya? Apa ada yang guna-guna ya? Karena gue kan gak bisa ngeliat diri sendiri. Akhirnya gue ke salah satu guru, dan gue bertanya sama beliau, seseorang, dia bilang, gak ada kok yang guna-guna. Gak ada. Mungkin dari netizen, gue bilang mungkin dari artis, teman artis banyak yang gak suka segala macem. Enggak, gak ada. Gak ada. Lalu ke Kiai juga, diru Kia segala macem, aman. Jadi memang secara medis. Jadi memang secara medis. Dan gue itu sempat negative thinking, dengan salah satu artis. Sempat. Ya manusiawi lah ya. Ya gitu ya. Mohon maaf sebelumnya kan manusiawi. Iya. Salah. Karena ada keparnoan juga kan. Kita kadang-kadang dalam berbuat, gak usah lu yang ngeramal ya. Gue menerawang. Gue aja kadang-kadang bikin podcast, ya gue gak pernah dalam intensional gue, pengen menyakiti orang. Cuma kan namanya kita manusia, kadang-kadang lidah kan seribu kata-kata, kita gak tau satu dua mungkin nyakitin orang gitu ya kan. Jadi lu perendah seuzon, lu pikir dia, tapi ternyata sebetulnya semua nih medis. Betul, betul. Medis semua. Jadi paru-paru basah, dicampur asam lambung akut. Akut. Apa gaya hidup lu? Oke, terlepas dari lu menerawang, itu takes a lot of energy dari gumai. Tapi, kalau lu ngeliat ke belakang, emang hidup lu tuh gimana, May? Jarang makan. Jarang makan? Pekerja keras. Kan gue selalu bilang, gue cari duit, cari duit, cari duit. Shooting, 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 shooting. Gak mau pulang. Bahkan lagi gak shooting, gak pulang. Gimana caranya? Dapet kerjaan, dapet duit. Jadi memang jarang makan. Suka nunda. Suka nunda. Suka nunda. Ini shooting siang, ntar aja deh, malam aja deh, sayang. Dan gue ngerasa gue profesional. Gue gak mau ninggalin tim, gak mau ikutin apa mau produser. Jangan sampai, jangan gue dibilang belagu, nanti ninggalin. Cuman buat karena makan. Jadi gue tahan. Jadi pola hidup itu ternyata gak baik. Itu satu. Makannya udah berantakan. Istirahatnya gimana? Istirahatnya kurang. Tidur gue memang begadang banget. Begadang banget. Gue kan saat itu punya eksklusif konten, banyak beberapa tempat penelusuran. Di kuburan, di mana, tiap malam. Sampai disini gue tuh cekungnya, sampai ke bawah kali. Waktu itu belum sadar. Waktu itu cuman capek, capek. Tapi akhirnya abis. Ternyata penyakit gue nongol gitu. Dan menyesal. Yang kedua. Rokok? Rokok berat. Rokok berat. Udah kurang tidur, kerja udah ke kuda, Rokok berat. Rokok berat. Rokok berat. Kopi lovers. Kuat banget. Kenceng banget. Jadi pola hidup memang kurang sehat. Tapi sekarang malah berbalik. Rokok belum. Rokok belum, pelan-pelan. Sekarang malah berlebih. Jadi dalam dua jam sekali gue harus makan lima potong ayam. Disuruh dokter? Enggak. Badan yang minta. Lima potong ayam, Satu mangkuk sup, Dua mangkuk, Tiga potong, Tiga ikan yang seratus gram itu. Ada jin kali dalam dulu. Makanya. Aneh kan. Sekarang jadi makannya banyak? Sebotol gede. Kalau dikasih jus semuanya jus mangka. Bisa empat gelas. Kemarin kan lebih kurus, Kak. 30 kilogram. Turunnya 25 lah. 20-25 kilo gue turun. Waktu sakit 30. Setelah sembuh. 30 kilo? Iya 30 kilo. Kurus banget. Langsing banget. Tulang semua. Setelah sembuh. Sekarang badan gue udah naik. Sudah lima puluhan. Karena bukan suruh dokter. Gue juga apa. Bukan karena diri gue sendiri. Tapi dari badan yang minta. Dua jam sekali loh. Kalau orang bilang. May jangan begadang lagi. Yang gak bisa. Dua jam sekali pasti bangun sendiri begini. Langsung cari minum. Makan. Ayam. Hantam semua. Di tengah malam? Kayak orang gila. Kan ini ngomong jam 2 pagi misalnya? Tadinya kan. Cungkring banget tuh. Kayak lidi. Sekarang gendut tuh. Tuh. Tapi emang. Tapi lu dulu gak seputih ini kan? Apa ini pucet? Oh emang putih. Putih emang dari dulu? Iya. Keluarga gue kan Palembang. Oh lebih putih. Tapi. HB aman gak sih? HB aman. Semua aman. Kak gue itu sampe. Sekarang tuh udah aman. Mau lu suntik. Mau di apa. Udah kuat. Jadi setiap hari tuh kan diambil darah. Mau cek. Maaf nih ya. Mau di cek PBC. Penyakit-penyakit dalam lainnya. Segala macem. Blah-blah-blah. Dan itu negatif. Dicolok sini. Colok sini. Colok sini. Terus tambah donor darah ya. Empat kantong. Colok lagi. Colok lagi. Jadi kuat sekarang. Wow. Mbak oke. Tadi rokok iya. Olahraga gak? Boro-boro kali ya. Boro-boro. Tidur aja. Kalau ada waktu ya. Berarti olahraga udah pasti gak. Seksual? Suka. One night stand-up gak? Kan mau lagi ngetop-netop ya? Enggak. Perempuan gak tuh? Enggak. Narkoba gak? Enggak. Gue sampe sekarang itu. Menutup hati. Yang ada di otak gue adalah duit. Jadi kalau lo suka sama gue. Cewek manapun lo mesti punya duit. Sorry. Gue bilang sih sorry to say. Otak gue cuma duit. Dari kecil gue hidup susah. Orang tua gue susah. Jadi sekarang hidup gue buat duit. Buat bahagia. Orang tua gue duit. Mau secantik. Mau sejelek apapun lo. Gue terima. Tapi duit yang gue butuhin. Bukan lo. Gila. Hidup gue. Gue sendiri gak apa-apa. Gue bisa cari anak. Gue bisa cari anak. Dingin banget hati lo. May. Kayak bales dendam gitu ya. Anjing gue dari kecil gue udah susah gitu ya. Wow. Tapi pada akhirnya kan. Terus setengah mati. Jungkir balik. Pala jadi kaki-kaki jadi kepala. Nyari duit. Abis juga tuh uang. Iya. Abisnya di rumah sakit lagi. Iya gak apa-apa sih. Karena support dari orang tua gak apa-apa. Abisin katanya. Yang penting lo sembuh. Lo bisa sembuh. Nyokap bilang gitu. Makanya setelah itu gue bangkit lagi. Cari duit lagi. Kenapa? Emang lo ngerasa dengan banyak duit lo bahagia? Gue ngerasa bahagia. Munafik buat gue orang-orang yang bilang. Terserah ya. Hidup tanpa duit gak bahagia. Mukanya lo jauh. Munafik banget itu. Menurut gue ya kak ya. Menurut gue segalanya butuh duit. Gue bisa jalan-jalan. Bisa makan enak. Bisa pakai baju bagus. Bisa keliling dunia. Bisa keluar negeri. Semuanya pakai duit. Iya. Jadi sekarang memang gue putuskan hidup gue cuma cari duit. Tapi di samping itu yang paling utama adalah gue sadar bahwa gue ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Tuhan yang maesah. Tetap bersadar diri. Ibadah dan lain-lain. Iya. Walaupun menikah itu ketentuan harus. Tapi ya mohon maaf. Tuhan yang satu ini saya lebih pilih duit. Lo ngomong gitu sama lo. Cari duit. Ya lo gak jujur juga Allah tahu hati lo ya kan. Tuhan mah tahu. Jom lo bertahun-tahun tuh? Bertahun-tahun. Gak pernah punya pacar. Terakhir dulu waktu jadi pramugara. Lo pramugara dulu? Iya. Yang bener lo May. Iya pramugara. Internasional. Pramugara khusus internasional. Lima tahun. Dipecat. Karena kasus. Kasus apa? Gue gak munafik. Biar aja orang tahu. Jadi saat itu di Aussie di Sydney. Sebenernya ini bukan bongkar ya. Tapi selain gue juga banyak temen-temen lain juga. Jual rokok. Ini cuma berapa bungkus sih gitu. Gak boleh. Gak boleh. Kan persyaratan kalau gak salah 50 stick. Iya. Gue bawa lebih. Lebih. Gue bawa lebih. Tek. Dapet lah nih sama security. Gila ini. Ketangkut. Reset. Iya. Dilaporin. Wow. Langsung dikat. Gue ngerasa ini bukan. Apa. Bukan. Nyetopin hidup gue gak. Karir gue gak. Tapi gue sadar bahwa Tuhan mau kasih jalan lain. Yang lebih baik. Ibarat the ways. Directionnya diputer tuh ya. Betul. Alamatnya diputer gitu. Betul. Olahraga gak tadi balik lagi. Berarti cewek udah pasti gak. Berarti gak pernah main cewek tuh May. Pernah. Waktu di Pramugara. Gak maksudnya setelah udah lo yang. Wah jadi artis yang cari duit. Cari duit. Cari duit. Pacaran kan gak. Gak pernah. Jadi kalau nafsu udah pake tangan aja gitu. Iya. Beneran? Iya. Sex by my hand. Dingin hidup gue May. Jadi duit banyak tuh ya. Iya. Tapi pokoknya. Duit kumpulin. Duit kumpulin terus. Sekarangnya ngumpulin, ngumpulin, ngumpulin. Wow. Sholat lima waktu? Belum. Gak waktu dulu tuh? Dulu belum juga. Belum juga. Jadi sesekali. Sekali. Kadang dua kali. Kadang tiga waktu. Gue sih manusia biasa. Kadang ramadhan baru sadar. Baru inget. Ntar lupa lagi. Tapi menurut gue sih gak. Kita gak dinilai dari itu ya. Walaupun itu wajib. Yang penting gue sedekah jalan. Berbuat baik tetap jalan. Jangan berbuat jahat. Itu aja sih. Pada saat kemarin. Lo akhirnya sampe bilang. Lo lumpuh. Itu kan. Ibaratnya. Ya. Udah gak bisa. Kita gak dikejar syuting. Kita gak ngapa-ngapain. Ya udah banyak waktu deh. Tuhan bilang. Mau kemana lagi lo. Iya kan. Lo mau kemana lagi. Kayak gue waktu covid. Satu setengah bulan. Kata Tuhan. Mau kemana lagi lo. Iya kan. Jadi kita lari. Kita sibuk ini. Apa jadwal segala macam. Apa yang menurut lo. Kenapa Tuhan izinkan saat itu. Lo sampe sakit. Sekian panjang. Kalau hilangan uang. Yang lo cari dengan setengah mati. Kehilangan waktu syuting lo. Apa yang menurut lo. Tuhan. Punya agenda. Dalam hidupnya gue main. Menurut gue sih. Tuhan memang. Mau menguji. Mental gue. Supaya lebih kuat lagi. Supaya lebih strong. Karena memang banyak. Salahan-salahan. Dosa-dosa gue sebelumnya. Jadi gue manusia biasa. Gue gak pernah. Jahat sama orang. Tapi. Ah sorry. Bukan gak pernah jahat sama orang ya. Gak pernah niat. Gak pernah niat. Jahat sama orang. Tapi memang. Pernah sesekali. Karena gue orangnya pendendam. Orangnya pendendam. Ya tadi kan gue bilang. Orang di temun ini terakhir. Gue nyebut lo kayak Narji. Lo suka ngaca. Keingin. Kayak kata-kata itu kan. Ambil sekarang. Lo ngelok gitu loh. Ambil sekarang. Emang mirip ya. Nelihat Narji TV. Bete banget. Gue mirip ya. Artinya ada orang yang udah lupa. Kalau lo gak berarti lo ngelok kan. Di otak lo. Lo pendendam. Pendendam. Oke. Jadi kalau misalkan gue pernah sekali itu di. Katain netizen. Mak lo. Biar mati segala-segala macem. Dan gue coba belajar untuk nyantet. Lo belajar untuk nyantet. Belajarnya gak berguru tapi sendiri. Telor. Tusuk. Gitu. Kalau ajaran dari Bu Yud kan. Sebut nama dia tiga kali. Biar dibantu sama pendamping. Gumai. Gumai. Mati lo ya. Gue mau lo mati. Nah itu. Perbuatan yang dilarang sama Tuhan yang maesah. Sama Allah subhanahu wa ta'ala. Cuman karena manusia biasa. Jadi gue coba. Apa. Agak melengsar dikit. Dan gue ngerasa ini salah dia duluan. Dia. Yang gue duluan. Jadi. Gue sakit hati gitu. Orang mana yang mau terima. Maknya dikatain disumpahin mati. Mak gue gak salah lo. Kalau mau nyumpahin-nyumpahin gue. Berantem-berantem sama gue. Jangan sama gue gitu. Dan itu pernah gue lakuin. Jadi kan itu dosa ya. Ya. Hal-hal yang harusnya dihindari. Berarti mental lo. Lumai belum siap. Gitu loh. Untuk jadi orang hebat. Untuk jadi orang sukses. Untuk dunia artis. Jadi Tuhan kasih cobaan. Gue sakit. Nih. Kalau lo. Kalau lo bisa terima. Ini penyakit. Kalau lo bisa bersyukur. Dan bisa sadari. Lo bisa. Gue kasih sembuh. Sempatan kedua. Kalau enggak. Lewat. Jadi lo sempat mengalami. Almost dead experience. Hampir meninggal tuh. Udah ngerasain. Udah pernah. Iya. Pernah. Disuntik dokter sama suster ketakutan. Hmm. Ketakutan. Karena gue udah. Hmm. Gak bisa nafas. Iya. Hmm. Hmm. Sambil berdoa. Mak gue disini nangis. Hmm. Hmm. Disini dalam hati. Hmm. Hmm. Ya Tuhan kasih gue kesempatan hidup. Hmm. Hmm. Siapa yang kasih makan. Keluarga gue. Segala macam. Gue minta ampun dosa. Segala macam. Hmm. Hmm. Suster ini gimana. Gak tau ya kenapa katanya lo. Gue sambil begini. Hmm. Lah dia aja gak tau. Gitu loh. Kan dia ada suster dokternya. Hmm. Aduh mati gue. Hmm. 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 Gue berdoa itu sambil berdoa. Tuhan tolong lihat emak gue nangis. Gue tambah nangis kan. Gue ngadep tembok. Hmm. 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 Kayak. Amit-amit. Berdoa berdoa berzikir terus. Kasih gue kesempatan kedua. Subuh ini jam 5. Gue gak akan berhenti berzikir. Supaya gue bisa sembuh Tuhan. Ternyata sembuh. Ternyata hilang. Langsung anget. Anget langsung mau makan. Langsung mau minum. Langsung setelah itu boleh pulang. Wow. Gila. Tapi setelah pulang sampai rumah. Lumpuh. Gak bisa jalan. Bingung orang tua. Gue juga bingung. Gak bisa jalan begini. Kayak robot. Sekarang udah bisa. Jadi 6 bulan tuh? Iya. 6 bulan lo hilang tuh kemarin? Hilang. Banyak yang bertanya. Terus dok Rink? Oh enggak. Setahun. Karena 6 bulan sebelumnya kan pendidikan tentara. 6 bulannya sakit. Jadi setahun tuh hilang di TV. Setahun tuh hilang. Berarti yang kemarin di. Apa namanya. Ada di social media tuh diputar-putar yang dulu-dulu ya? Iya. Kadang iseng-iseng. Gue tetap berpikir gimana caranya. Tetap access segala macem. Oh jadi konten-konten lama lo lo posting-postingin gitu? Oh postingin-postingin. Kenapa lo gak kontenin kemarin? Kan lumayan jadi adsense tuh. Kan banyak orang sakit juga. Yang ibaratnya. Atau ya bukan cuma adsense. Bukan cuma cari uang. Jadi cerita buat orang lain. Lo taro gitu. Hari-hari lo adain my life kayak gitu. Karena saat itu gue udah berpikir gak usah lah gitu. Jujur gue ada ngerasa malunya saat itu. Down. Karena kurus banget. Gue ngerasa muka gue aneh. Ngerasa beda lah gitu. Saat itu kan rambut lebih rontok. Abis waktu itu. Muka kusem banget. Ini kempot. Kayak gue ngaca asef loh. Kayak setan. Kayak kakek-kakek. Iya beneran. Ya 30 kilo my. Mata belok begini. Aduh katu gue gak lama nih kayaknya. Nongkap lo gimana my? Kan lo ibaratnya kan. Bukan tulang punggung lagi ya. Lo udah tulang rawan keluarga lah. Ibaratnya gitu ya. Kan ibaratnya lo yang ngangkat nama keluarga lo kan. Nyari uang. Nongkap lo gak tuh. Begitu gimana? Oh nangis dia. Awalnya gue bilang dokter jangan bilang. Ya gak bisa bilang lah. Orang lo sakit udah kekapar gini. Udah keletak gini. Ya udah dibilang. Diurusin sama dia. Sama beliau segala macem. Sampai. Apa. Kencing segala macem. Buang air dia semua yang ngurus. Pake pampers segala macem. Dan gue berpikir. Kalau tua nanti siapa ya yang ngurus gue ya. Kalau nyokap udah gak ada. Kalau nyokap udah gak ada. Kalau dia gak ada siapa yang ngurusin gue. Siapa yang ini gitu. Memang ada bokap. Tapi kan beda ya. Bapak sama ibu. Beda. Saudara juga beda. Ibu gue abis-abisan ngurusin gue. Jadi sekarang setelah sembuh gue ke Jakarta. Gak boleh ke Jakarta. Gue bilang ikut aja yuk. Dia mau. Mau? Iya. Ini nyokap ada nih? Ada. Di apartemen. Nah ikut aja yuk. Ya udah katanya. Boleh kan. Boleh. Karena selama gue ngerantau. Gue gak pernah bawa dia. Bertahun-tahun. Dari zaman dulu. Sampai sekarang. Ayo ikut. Tinggal bareng. Kita puasa di sana. Lebaran sana. Tinggal di Jakarta. Berkarir. Lagian tos juga gue butuh pengingat dokter. Karena gue kan obat gak boleh stop. Jadi sempat sekarang makan obat terus nih. Gua mai. Obat bawa. Itu pun ribut. Gue mesti ikut katanya. Gue mau ketemu Melania juga. Jangan. Gue bilang gitu. Gak ada syuting bawa mama. Nyokap lu. Mama kalau udah tua. Kalau udah mau pindah sampai ke Jakarta. Di apartemen. Apalagi mama paling males di apartemen ya. Dia udah mulai rumah kan. Itu karena dia udah. Paul sayang sama lu deh. Kalau gue kan ngekos. Tapi kan gue pengen nyenengin dia. Jadi gue pindah ke apartemen. Biarin aja gak apa-apa. Gue cari duit buat bayar. Tadinya gak pernah apartemen mahal buat gue. Gak kebayar. Tapi gue cari duit. Dia dateng langsung seneng dia. Oh anak gue bahagia ternyata Jakarta. Padahal sengsara. Gitu. Gak tapi sebenernya. Pintu rezeki kita tuh. Karena dari mereka-mereka nih May. Karena kita ibaratnya kerja buat orang tua. Jadi ada aja rezeki-rezekinya. Tapi nyokap pernah gak bilang. Kamu nikah deh. Biar ada yang ngurusin. Atau lu ngeliat hari tua. Lu siapa yang ngurusin. Kan kalau ada anak. Ya bukan masa kita. Ada anak-anak ngurusin kita. Tapi kan saling hidup ini kan. Ya kalau misalnya kita ibaratnya lagi kurang fit. Mungkin ada anak yang bisa mendampingi. Gitu loh. Kepikiran gitu gak May? Umur udah berapa. Berapa umur lu sih? 37. Iya. So pasti nyari perempuan. Mau gak cakep juga. Yang penting duit. Atau berubah konsep itu. Duit. Yang penting duit. Kalaupun dari mana-dari mana. Dari pedalaman. Dari gunung. Dari mana gue terima. Yang penting punya sawah. Berapa hektare. Hidup terjamin. Lu gak cinta. Mau bentukannya kayak apa. Bodo amat. Iya terserah. Dan lu gak happy. Kalau lagi beginiannya. Tutup mata. Bodo amat. Iya. Pakai bantal. Terserah. Oke aja. May. Yang bener lu. Yang bener. Bikin kali hatimu sih. Bener. Gak percaya bahwa maksudnya. Kalau lu ntar menikah sama misalnya. Cewek yang lu suka deh. Lu kalau artis siapa sih yang lu demen? Tipe. Ting-ting. Siapa yang demen? Demen artis. Lu sukanya cewek kan May? Iya. Iya loh. Gue ngebak dulu. Siapa artis yang lu demen misalnya? Kalau dewasa Inul. Inul Daratista. Tipe-tipe aja lu nyari yang kaya. Iya. Kayak raya. Jadi misalnya bentuknya kayak bunda nih. Tapi gak kaya gitu. Terus lu gak percaya dengan konsep saling menyayangi. Kalau lu bersepakat berdua suami istri saling bekerja sama-sama. Pasti Tuhan kasih berkat gak percaya. Percaya. Tapi lama. Lama. Gak mau sulit. Putunya cepat yang udah jadi. Mus dah lipat. Mbak Mus. Dari yang kloningan kau nih Mbak Bud. Emang yakin kalau mobilnya banyak di garasi, rumahnya menter. Itu pasti ada rasa bahagia dalam hati. Siapa Mama Jill ya. Boleh lah. Astaga. Tuhan mau janda mau apa terserah ya. Bebas ya. Penting duit ya. Penting duit. Sampai sekarang masih gitu berarti. Betul. Kalau yang punya duit bilang ala lo. Gak seberapa lo mau cari duit. Yaudah lo cari yang lain. Gitu. Gue cari yang lain. Jadi. Gak ada rasa takut bahwa saat menu antara gue. Po Eli hajar. Po Eli segigi. Yang penting pulus. Iya. Jadi lo udah berapa tahun gak pacaran? Po Eli nanya mulu. Jodoh dia dari 2019. DM gak pernah gue bahas. Kemarin terakhir nanya cowok lagi. Yaudah gue aja yang penting duit. Po Eli. No. Gue gak nanya-nanya. Gue mah mau. Asal lo yang ngempanin tiap hari. Dia gak mau keluar duit. Berarti kan. Banyak hal yang saat kemarin sakit tuh. Membuat introspeksi diri dulu. Pasti ya. Namanya kita manusia gak sempurna gitu. Apalagi lo bilang. Lo dikasih second change of life. Kesempatan kedua untuk hidup lagi sama Allah gitu. Apa yang lo ubah sekarang? Saya tetap kata. Kayak lebih apa. Atau apa yang berubah dari gue mah. Sikap perilaku. Ego diturunkan. Emosional. Gue masih ada rasa sombong kemarin-marin. Diturunin. Sadar diri. Sombongnya kenapa kalau dulu? Yang kamu rasa. Mulai terkenal. Viral kemarin. Rame segala macem. Back to back syuting sana sini segala macem. Ngerasain. Oh dia jadi artis gede gitu. Apa terkenal segala macem. Jadi. Gue coba untuk. Gimana untuk nunduk. Terus. Kontrol juga mulut. Iya. Kontrol juga ramalan. Kontrol juga ramalan. Jangan terlalu gamblang. Tapi kemarin masih aja ngegamblang. Gak bisa ditahan. Gue liat kemarin di podcast sebelah. Lo mau ceritanya. Emang lo tuh orangnya. Straight forward banget. Dak. Dak. Lo orang mana sih? Palembang. Palembang. Malembang emang begitu. Kalau Batak kan tahan. Lo kan gitu orangnya kan. Kalau ngerawang apa. Sebutin semua. Tak. Orang suka. Kaget gitu ibaratnya. Jadi itu yang lo mau kontrol ya. Iya. Tapi hari ini aja gak kontrol. Sebelum pergi kan gue ngerawang di Instagram. Agus. Hari Muti Yudhoyama. Jadi presiden. Lo tulis lagi tuh. Dua periode ke depan. Itu tiba-tiba aja keluar tuh. Tiba-tiba aja keluar. Yakin tersalah lagi. Hah? Kita liat aja. Kita liat aja. Jangan percaya gue mah. Iya bener. Percaya mah. Tuhan. Iya kan. Oke. Untuk yang ngebully lo. Yang netizen yang bilang. Mati aja lo kemarin. Karma kan lo sakit. Soalnya gak bisa jaga mulut. Apa yang mau lo sampaikan kepada. Pertama gue minta maaf kalau gue ada salah. Karena tidak sesuai dengan ekspektasi kalian. Dengan harapan kalian. Kedua gue maafkan semua kesalahan kalian. Dan ketiga gue gak ada niat jahat. Gue sadar bahwa mama Facebook itu emang mulutnya begitu. Mama Facebook anak TikTok beda-beda tuh ya. Iya. Jadi intinya antara gue sama netizen haters yang gak suka sama gue. Lebih baik kita saling memaafkan daripada benci-membenci. Ngotorin komentar. Tapi terserah kalau kalian mau kasih komentar jelek ya gak apa-apa. Yang penting ya exposure buat gue. Oke. Kalau artis ada gak yang lo mau minta maaf? Mungkin karena lo let's say. Lo pernah ngeramal secara gak sengaja. Mungkin lo ngerasa kayaknya membuat orang yang bersangkutan kurang nyaman. Ada gak artis yang ngeramal? Terus dia gak nyaman, gak terima. Ada gue juga minta maaf. Jadi tolong dimaafkan. Kesalahan gue, ramalan gue untuk... Iya. Udah pernah langsung gak ketemu sama... Belum ketemu langsung. Atau menghubungi, sorry ya bro. Atau apa gitu pernah gak? Belum, belum. Cuman memang sekali lagi gue gak ada niat jahat. Itu cuman sebuah ramalan. Dan memang gue ngerasa bersalah mungkin ada tekanan ya di dia. Pikiran. Jadi dia punya istri, punya anak, segala macem. Jadi, apa? Sekali lagi gue minta maaf. Lo minta maaf? Untuk muda. Walaupun pengen sebetulnya kalau ketemu langsung. Misalnya papasan kapan ketemu sama... Pengen minta maaf langsung? Iya pengen minta maaf langsung, boleh. Baik, kita sambut sama-sama... Tipik kali ya. Iya. Oke May. Senang bisa ngeliat gue sehat ya. Dan kita ucapkan dengan iman bahwa gue maya akan sehat. Amin. Karena lo adalah pejuang cuan keluarga sama seperti gue. Tapi ya, walaupun gue tidak percaya dengan konsep yang sama bahwa uang itu bisa. Uang itu penting. Tapi uang itu tidak selalu garantir bahwa kita bisa berbahagia. Karena banyak orang juga yang... Walaupun orang bilang, banyak orang yang lebih baik menderita di atas... Nangis di atas lampur jiri daripada nangis di atas angkot. Iya, betul. Dan kalau buat netizen yang nonton, kalau kalian misalnya... Kak, kenapa sih gak suruh Gumai nerawang nih misalnya artis apa segala macem. Nontonnya di podcast yang lain. Ya, udah banyak. Udah banyak, kalau udah banyak. Yang penting gue cuma pengen seraturahmi sama Gumai. Dan senang lo bisa diberikan kesempatan kedua sama Allah. Dan semoga hidup lo kita, bukan cuma lo, bisa punya lebih manfaat buat orang banyak. Amin. Terima kasih udah nonton. Semoga ada nilai baik yang bisa di dapetin dari perjalanan hidup seorang Gumai. Ingat, jangan percaya Gumai, percaya sama Tuhan. Bye guys.